Terima kasih masih kembali lagi di 8.11 show seperti sebelum jadah pada warna kita janjikan. Kita akan berikan laporan komprehensif dari dua daerah, dari Aceh dan juga dari Jakarta. Ada Nona Evita, kita langsung aja ke Nona, Anissa. Iya, ini ada serah terima jabatan Kapolri yang dijadwalkan akan berlangsung pagi ini di Mako Brimob, Kelapa 2 Depok, Jawa Barat. Kita segera bergabung dengan Nona Evita yang saat ini berada di Mako Brimob, Depok. Ya, Nona, apakah acara serah terima jabatan telah berlangsung? Nona, bisa mendengar suara kami? Iya, Widya, Widya dan Anissa saat ini memang acara serah terima jabatan tengah berlangsung di Mako Brimob, Kelapa 2 Depok. Acara sendiri dimulai tepat pukul 8 pagi tadi. Juga dapat mengembang amanah yang diberikan oleh negara. Betul, dan juga tugas berat sudah menanti tentunya. Tugas berat apa saja kah itu, dimana Kapolri Jena Timur Pradopo telah menyerahkan memori tugas kepada Kapolri yang baru, yakni Komjena Polisi Sutarman. Dan kini tugas membenahi tubuh kepolisian, terutama dugaan pejabat tinggi Polri yang tersandung masalah korupsi berada di tangan Komjena Polisi Sutarman. Ya, Pemirsa dan juga Widya, ternyata ada persamaan antara Timur Pradopo dengan Sutarman. Apa persamaan ini, Sir? Perjalanan karir mereka agak-agak sedikit mirip. Nah, Komjena Polisi Sutarman mengawal di karir sebagai staf lantas Pores Bandung dengan jabatan terakhir sebagai kabar reskrim sebelum terpilih menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Timur Pradopo. Oke, dan Pemirsa kembali lagi-lagi kita harus break. Dan setelah cerita pariwara berikut ini, kita akan kembali dengan informasi Indonesia memilih dan juga dari launching Indonesia memilih Ayo Bersuara. Ayo Bersuara. Malam tadi yang diselenggarkan live dari Eko Park Anco, Manelion Metro TV. Seperti apa-apa? Tepuk aja pada saat lagi, tetaplah di AT11 Show.